Pengatatan pemeriksaan kesehatan terus dilakukan di Bandara Supadio dengan mengerahkan petugas kesehatan dari sejumlah instansi seperti petugas kantor kesehatan pelabuhan, petugas absek bandara, dan jajaran kepolisian. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa suhu tubuh penumpang, khususnya penumpang penerbangan internasional. Dalam pemeriksaan kemarin, petugas kesehatan pelabuhan menemukan satu orang penumpang dengan kondisi tidak sehat. Saat diperiksa, suhu tubuh penumpang penerbangan dari Kuching, Malaysia ini mencapai 37,9 derajat Celcius atau melebihi suhu tubuh normal. Selanjutnya penumpang dibawa ke ruang kesehatan pelabuhan untuk diobservasi. Setiap penumpang yang kita kededemam itu langsung dibawa ke tempat pemeriksaan klinis biasa dulu, Pak. Nanti kita 6 menit, kita perlu periksa lebih awal lagi. Nanti kalau misalnya ternyata dia itu hanya cuman diadil segala macam, atau paling kita hanya berikan informasi saja. Kita observasi dulu, kita menemani dulu, apakah dia ada riwayat dari tempat daerah internasional terjangkit, apakah dia ada kontak dengan orang-orang yang berasal dari Chinese. Kemudian kita tanya, nah gejalannya apa, keluarnya apa. Nah informasi dari bapak tadi itu ternyata dia diari. Sejak pengetatan pemeriksaan dilakukan akhir pekan lalu, petugas kesehatan belum menemukan penumpang yang diduga terinfeksi virus corona. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.